Selanjutnya, paling tidak akan ada 1.500-an petugas layanan haji yang kelak bersiaga membantu kebutuhan para jemaah. Satu di antaranya adalah asal Bandung, Jawa Barat. Di tengah antusiasme pergi ke Tanah Suci, para petugas haji ini pun mesti ikhlas tinggalkan sanak keluarga lebih dari satu bulan lamanya. Satu persatu kebutuhan pergi haji disiapkan Elis Nugraha, petugas layanan haji asal kota Bandung, Jawa Barat ini. 19 Mei mendatang, rencananya perempuan yang bekerja sebagai tenaga kesehatan di puskesmas pasawahan ini akan berangkat ke Tanah Suci. Pertugas sembar ditunaikan ibadah haji. Di tengah antusiasme berhaji, Elis pun mesti ikhlas tinggalkan sanak keluarga lebih dari satu bulan lamanya. Kerinduan pun telah memuncah, terutama pada dua buah hatinya, padahal belum juga berangkat. Ada rasa haru, bangga, dan takut juga mungkin takut dalam artian berlanjut atau tidak, pergi atau tidak, bisa bertugas apa tidak di hasil akhir nanti. Dan Alhamdulillah berlanjut terus, rasanya sedih. Ada sedih, khawatir, kaget, campur aduk semuanya. Tapi Alhamdulillah terbiasa dengan kemarin beberapa kali seleksi dan mengikuti pelatihan, anak saya bisa menyesuaikan. Dan insya Allah kami siap untuk berpisah untuk sementara waktu demi tugas yang saya ambil. Elis akan bertugas memantau dan bersiaga layani kesehatan para jemaah haji, terutama jemaah haji lansia. Dirinya pun berharap bisa maksimal bertugas bersama 1.500 petugas layanan haji lainnya. Ikuan Sabah melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!